Kita ke informasi haji, pemirsa seorang kuli angkut di Kudus, Jawa Tengah tidak menyangka akhirnya tahun ini dapat menunjukkan ibadah haji bersama istri tercinta. Hal ini tentunya tidak lepas dari doa dan usahanya yang menyisikan uang 5.000 rupiah selama 24 tahun. Celengan kaleng bekas makanan ini menjadi saksi bisu bagaimana usaha Iskan Eng Santoyib menabung selama 24 tahun untuk bisa mendaftar haji. Dalam kesehariannya Iskan Eng Santoyib, warga desa Ngembal Kulon, kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah ini bekerja sebagai tukang kuli angkut. Dari hasil bekerja, ia menyisikan 5.000 hingga 50.000 rupiah untuk ditabung. Sedikit demi sedikit, akhirnya terkumpul uang sebesar 50 juta rupiah untuk bisa mendaftar haji. Hingga kini pria 61 tahun ini masih tidak menyangka, sebentar lagi ia akan berangkat untuk menunaikan rukun Islam yang kelima bersama sang istri. Raut wajah bahagia tampak jelas di wajah Iskan dan istrinya, Muntama Rukan Yasminin 66 tahun. Menurut Iskan, sejak muda ia sudah bekerja ikut tetangga sebagai kuli angkut. Tekad untuk menunaikan ibadah haji semakin bulat dan konsisten menabung di kaleng sejak tahun 2001. Selain menabung, ia juga tak lepas berdoa saat melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Harapkanlah seperti ini, aku tahun 2024 bisa sukses, maik haji, sama istri, sama anak saya yang sudah almarhum, Adal Haji, ya. Iskan dan Muntama tergabung dalam kloter 68 yang rencananya akan berangkat dari Kudus pada 29 Mei 2024 melalui Embarkasi Solo. Semangat dan jeripaya Iskan sang kuli angkut hingga akhirnya bisa naik haji, tentunya bisa menjadi contoh. Tidak ada yang tidak mungkin dengan usaha dan doa untuk mewujudkan cita-cita.